Bagaimana kondisi pemain sekarang? Alhamdulillah, overall, kondisi pemain sekarang pada sehat semua. Hanya satu pemain yang masih cedera dan memang masih penanganan tim medis. Mencoba sih ada plan untuk menjaga para pemain tetapi selama menuju pertandingan berikutnya? Yang pasti para pemain mengikuti program sesuai porsinya, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya pemain harus bisa menjaga keseimbangan nutrisinya karena apa yang dikeluarkan tentu harus sama yang di asupannya juga. Oleh karena, para pemain ini sering mengkonsumsi pisang Cavendish Sunfred ini. Karena apa? Karena praktis. Dan juga pisang Cavendish Sunfred ini mengandung magnesium, vitamin C, kemudian juga vitamin B6 yang juga fungsinya untuk menyerap nutrisi lainnya. Selain itu, potasium yang ada pada buah ini juga bisa menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan juga membantu menghindari kram ketika para pemain melakukan olahraga tentu saja. Kalau sebabkan pisang Cavendish Sunfred ini bisa menjaga metabolisme para pemain? Ya, pastinya karena jatmangan yang ada di dalam pisang Cavendish Sunfred ini dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang dan juga metabolisme tubuh para pemain. Dan asam amino yang ada di dalam pisang ini juga membantu merangsang produksi hormon serotonin. Hormon ini untuk memperbaiki mood loh. Selamat semangat, selamat happy. Akhirnya saya mau makan pisang ini. Terima kasih telah menonton!